Raja Wali Merah Jelit 23 SW Atelian terkejut Seng Nyonya di lorong suaminya dan pendekar rambut emas berdiri meloncat bangun Gerakannya cepat dan tiba-tiba Nyonya itu mendengar apa yang didengar suaminya Jeritan orang Dan ketika ia terbelalak dan kagum bahwa lagi-lagi ia kalah dulu Suaminya itu lebih tinggi dan lebih tajam pendengarannya Maka pendekar rambut emas tampak menggigil, mukanya berubah Kau tahu siapa yang menjerit itu? Suara siapa dari Sam Lyong Tu? So Ateng Benar, dan terdengar teriakan lagi, sekarang Xiang Li Ah, anak dan mantu kita mendapat bahaya Mari ke sana dan jangan membuang-buang waktu lagi di sini Dan pendekar rambut emas yang berkelebat dan meluncur ke depan Tau-tau telah meninggalkan istrinya untuk bergerak di permukaan air laut Sang istri terkejut dan Nyonya itu pun berteriak, memanggil dan berjungkir balik mengejar suaminya itu Dan ketika pendekar rambut emas berhenti dan menyambar lengan istrinya Sang istri sudah ditarik dan disendal Maka mereka ini sudah terbang dan meluncur di riak bubih gelombang laut selatan Persis iblis atau siluman di siang hari bolong Cepat, anak dan mantu kita meminta tolong, Nio Chu Ada sesuatu di Sam Lyong Tu Benar, aku mendengar teriakan mereka, suamiku Tapi apa yang terjadi? Ada apa di pulau siapa yang tahu? Yang jelas tentu kejadian hebat, Nio Chu Kalau tidak tak mungkin mereka menjerit Sampai ke sini Ah, bahaya selalu saja ada di depan dan Kim Mou Eng atau pendekar rambut emas yang Meluncur dan terbang di permukaan laut selatan lalu menyuruh istrinya untuk tidak bertanya-tanya Bergerak dan mempergunakan kesaktiannya dan tampaklah hal mengagumkan yang dilakukan suami istri ini Mereka meluncur dan bergerak-gerak di atas permukaan laut dengan amat cepatnya Sebentar kemudian sudah menjadi titik kecil dan lenyap di kejauhan sana Padahal baru saja mereka itu meninggalkan daratan Dan ketika suami istri itu lenyap dan benar-benar tak tampak lagi Bebi atau gelombang laut menghalangi pandangan Maka di sana di tempat kejadian itu terjadi peristiwa mengejutkan Siang Le, seperti diketahui, telah disuruh ayah mertuanya untuk pergi duluan Pemuda itu mengajak istrinya dan Soat Neng pun gembira Sudah lama Sam Leong Tu tak mereka kunjungi dan baru hari itu mereka datang Dan ketika mereka berperau dan menyeberang sambil bernyanyi-nyanyi Siang Hujin atau Nyonya Siang ini tampak gembira sekali Maka Siang Le yang semula berdebar dan mengerutkan kening akan kembali ke tempat tinggalnya sendiri Mendadak terbawa atau terpengaruh oleh keriangan istrinya ini Kenapa tidak harus gembira? Seng istri menjawab sambil tertawa ketika pemuda itu menegur Kita datang untuk kembali ke rumah kita, Leko Dan aku akan melihat serta memeriksa tanaman-tanaman yang ada di sana Aku ingin melihat bagaimana tanaman anggrekku dulu Juga bunga-bunga ceplok piring yang dulu ku tanam di gerbang istana hantu Ah, aku rindu melihat mereka Aku kangen Hektometer, dan kau tak ingin melihat hewan peliharaan kita Kau tak ingat sepasang gorila jantan dan betina Kita Ah, mereka piaraanmu, Leko Mereka lebih dekat denganmu daripada aku Aku hanya ingat bunga-bunga anggrek dan ceplok piringku Bukan sepasang gorila sialan itu yang sering merusak tanamanku Hektometer, sianglet tersenyum Mereka adalah binatang yang tak mengerti perasaan manusia, engmoy Mereka sebenarnya bukan mau merusak Melainkan coba mencium atau merasakan bunga-bunga tanamanmu Mereka baik dan sebenarnya malah ingin membantu Ih, membantu? Membantu apa? Ya membantu merusak itu Sudahlah, mereka urusanmu dan aku bunga-bunga anggrekku Awas, kalau ada yang dicabuti mereka itu akan kuhajar Haha, mereka tentu akan bersembunyi lebih dulu Begitu kau datang tentu mereka segera ke lubang perlindungan Ah, jangan dihajar, engmoy Kasihan binatang peliharaan kita itu Dan setahun yang lalu gorila betina rupanya hamil Hamil sengnyonya tertegun Kau yakin itu? Ya, gorila itu akan mempunyai turunan, engmoy Dan mereka tentu bahagia mendapatkan anaknya dan aku, kita Sengnyonya tiba-tiba mengeluh ditahan, terisak Aku kalah dengan binatang kita Leko Aku belum juga dapat memberimu keturunan Hektometer, sudahlah Seng suami cepat menyambar dan memeluk istrinya ini Kita belum lama menikah, engmoy Sedang sepasang gorila itu sudah bertahun-tahun Ah, sudah lah, jangan samakan dirimu dengan gorila betina itu Karena, manusia tetaplah manusia Kau istriku, kita dapat berusaha dan kita masih termasuk pengantin baru Dan ketika siang lem mencium istrinya dan tertawa menghibur yang Maka soat eng tersenyum dan dapat menerima hiburan ini Apalagi ketika seng suami tiba-tiba menuding ke depan Lihat, Seng Leong Tu sudah di depan kita Benar saja, tiga gundukan tanah memanjang tiba-tiba muncul di permuka air laut Tiga buah pulau di mana yang paling tengah menonjol atau menggunduk bagai punuk seorang raksasa yang tidur telungkuk Masih samar-samar namun akhirnya jelas dan kian menonjol Menggembirakan suami istri itu karena itulah Seng Leong Tu atau Pulau Tiga Naga tempat kediaman mereka Dan ketika soat eng melepaskan diri dan menyambar dayung Perau digerakkan sampai air laut memunkrat Maka siang le tertawa melihat tingkah istrinya itu Hei, awas! Jangan kuat-kuat memukul dayung, eng moi Lihat pakaian ku basah semua hai hik, biar sejalah Nanti juga ku cuci dan ketika soat eng memukul atau menggerakan Dayungnya di permukaan laut yang bergelombang, munkrat dan kembali membasahi baju suaminya Maka siang le memaki dan balas memukulkan dayung ke dekat istrinya Munkrat dan ganti istrinya itulah yang basah oleh air Suami istri ini tiba-tiba bergurau dan tertawa-tawa dengan air laut selatan Sam leong tuh sudah dekat dan tiba-tiba siang le meloncat berjungkir balik mendahului istrinya Mau lebih dulu tiba di pulau tapi seng istri terkekeh dan berkelebat meninggalkan perau Melesat dan lebih dulu menginjakan kaki di tanah Dan ketika siang le mengumpat namun tertawa bergelak Mereka sudah tiba di rumah maka soat eng berseru mengejek suaminya itu Hei hik, gerakan mulamban Lihat, aku lebih dulu Ah, kau nakal Kau menjejak punggungku, engmoy Kalau tidak tentu aku dulu Ih, siapa bilang Kau yang bodoh terlalu rendah, leko Aku hanya melewati mu dan hanya ujung bajumu yang kena Haha, sudahlah, kita sudah sampai Mari adu cepat ke istana hei, jangan curang Kenapa menyiprati air dan lebih dulu lari Haha, kau bodoh kenapa kena, engmoy Siapa suruh kau lengah dan suami istri ini yang tertawa-tawa berlari cepat Soat eng memaki karena suaminya tadi menyiprati mukanya Lalu balas menyiprati suaminya dan kejar-mengejar mendahului ke tengah Di sana ada istana hantu dan itulah tempat tinggal mereka Siang leh mencuri kesempatan selagi istrinya diajak bicara tadi Lari dan mendahului namun seng istrinya meloncat dan berkelebat mengejar pemuda ini Dan ketika keduanya susul menyusul namun Soat eng menang cepat Memang selama ini Siang leh masih di bawah istrinya Maka Soat eng bersorak ketika gerbang istana hantu terlihat di depan Gagah dan garang Aku menang Hore, kau kalah sepasang suami istri muda ini seperti kanak-kanak saja Mereka mengejek dan saling pukul Namun jelas keduanya begitu gembira Siang leh yang tadi berkerut dan menarik kening tiba-tiba terpengaruh istrinya ini Dan lupalah kepada firasat jelek Tapi ketika Soat eng tiba di gerbang istana hantu dan bangunan kuno yang megah Namun menyeramkan itu menyambut mereka, dingin Dan acuh maka Siang leh tiba-tiba berteriak dan jatuh tersandung sesuatu Benda hitam kecoklatan yang disangka batu gunung Hei ii ii Soat eng membalik dan berhenti Wanita itu terkejut karena seruan suaminya bukan seruan biasa Ia telah melewati tanjakan di depan dan sama sekali tidak memperhatikan batu gunung itu Maklum, ia berjungkir balik dan jauh di atas batu ini Dan ketika ia tertegun karena suaminya bergulingan di sana Kaget dan berteriak tertahan Maka Soat eng tiba-tiba terbelalak karena batu gunung yang menyandung suaminya itu Tiba-tiba bergerak dan dapat menguik Gorila kita Seng nyonya tersentak Batu gunung itu, yang disangka batu, ternyata adalah gorilla jantan yang tengkurap dan penuh debu Kulitnya demikian kotor hingga nyaris berubah wujud, bukan sebagai seekor binatang melainkan sebuah batu besar Dan ketika nyonya itu terkejut dan berseru tertahan, gorilla itu bangkit namun terhoyung roboh maka ia sudah berkelebat dan siang le yang tadi terkejut menendang tubuhnya yang lunak empuk tiba-tiba juga sudah berteriak dan merangkul binatang itu, yang dadanya ternyata tertancap oleh tujuh batang anak panah hitam Ah, kau gosar! Apa yang terjadi? Benar, mana istrimu, gosar! Apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini kepada mu Soateng, yang sudah berkelebat dan berlutut di samping suaminya lalu berseru dan menggigil marah Ia baru tahu bahwa gorilla kesayangan mereka ini ternyata luka berat Tujuh panah hitam yang menancap di dadanya itu bukan main-main Heran bahwa binatang piaraannya ini masih hidup Tapi marah dan gusar bahwa seseorang telah membuat binatangnya sekarat Gorilla itu menguik dan mengendus-endus lengan siang le Maka binatang itu coba menerangkan dengan lenguhan-lenguhan kecil dan siang le maupun istrinya menangkap dengan perasaan marah Mereka hafal dan mengerti akan gerak-gerik dan sikap binatang ini dan segera mereka tahu bahwa Sam Leong Tu telah ada pendatang haram Dan ketika tiga kuikan lemah memberitahu suami istri itu bahwa gorilla ini menanti mereka, tak mau ajal sebelum tuannya datang Maka gorilla jantan ini tiba-tiba mengejang dan melotot untuk akhirnya ambruk dan mati Gorilla kita terbunuh Ia telah seminggu lebih menentang ajal Benar, ia menunggu kita, Leko, dan hendak memberitahukan bahwa orang yang amat jahat datang mengacau Ah, siapa itu dan kenapa mengganggu kita? Yang jelas pasti amat gelihai Tujuh batang panah itu menancap dalam padahal gorilla kita kebal keparat, aku tak peduli Dia membunuh binatang kesayangan kita, Leko, dan ia memasuki pulau Ah, aku akan membunuhnya dan mana gorilla kita yang satu Haha suara tawa tiba-tiba menggelegar, datang atau menyambut kata-katanya itu, membuat Dua suami istri ini terkejut Selamat datang, soareng Dan selamat bertemu lagi di pulau ini Ah, Sam Leong itu sungguh pulau yang memberi keberuntungan dan soateng maupun siang le yang meloncat dan membalik ke belakang tiba-tiba dibuat kagat dan merinding karena tak ada siapa-siapa di situ Membentak dan tawa menggelegar itu terdengar lagi, berat dan bergulung-belung dan siang le tiba-tiba berteriak menekan dadanya Pemuda ini mengeluh dan hampir saja roboh Bukan main kagetnya soateng, sang istri Dan ketika soateng membentak dan serasa mengenal suara tawa itu, menyambar dan menyelamatkan suaminya maka tawa itu terdengar lagi namun orang atau pemiliknya tak tampak, seolah berada di delapan penjuru mati angin Sam Leong itu diguncang-guncang, persis hantu Haha, kau tak dapat mencariku, soareng Aku di sini Ah, kau semakin cantik dan mengagumkan, matang Kau bagai bunga mekar setelah disentuh lelaki Haha, selamat datang dan inilah yang kau cari Beluk sebuah benda besar melayang ke arah wanita ini Dari samping dan cepat wanita itu mengelak tapi alangkah kagetnya ia ketika mengetahui benda apa yang dilempar itu Dan ketika wanita ini menjerit atau berseru tertahan, siang le juga berteriak dan mengenal itu maka pemuda ini membentak dan memaki Itu gorila kita Ia togur Soateng ingat Tiba-tiba ia tersentak karena sekarang ia tahu dan hapal suara siapa itu Kiranya togur, si binatang keparat Dan ketika wanita itu memaki dan mementak lawannya ini Sesosok asap hitam berkelebat dan meledak di depan mereka Maka seorang pemuda buntung telah berdiri sambil terkekeh-kekeh Siang le dan Soateng terkejut karena tiba-tiba dari tempat lain muncul bayangan-bayangan lain dan tahu-tahu tiga puluhan wanita telah berdiri dan terkekeh-kekeh mengepung mereka Wanita yang rata-rata berwajah cantik dengan potongan tubuh sintal dan berpakaian senaknya Persis rombongan kaum penari atau wanita-wanita penghibur yang sengaja mempertontonkan sebagian tubuh mereka Dada dan pusar Keparat, siapa ini Soateng melengking dan seketika meradang Pipi dan mukanya mangar-mangar karena tiga puluhan wanita itu memandang suaminya dengan pandangan birahi dan kurang ajar Dan karena mereka berpakaian senaknya dan yang di depan malah hanya mengenakan pakaian dalam Rambutnya awut-awutan dan seakan orang habis bermain cinta Maka Soateng naik pitam ketika wanita itu merangkul si buntung dan terkekeh berkata kepada suaminya Genit meliuk-liukan pinggang Hei hei, ini kiranya menantu pendek rambut emas yang gagah dan tampan itu tuh Ih, apakah aku boleh berkenalan dengannya, siowong ya? Kau tak keberatan memberikan pemuda itu untukku? Haha, siapa keberatan? Justru kau akan ku dapatkan untuknya, wikiok Dan yang wanita itu untukku Eh, apakah kau dapat menangkapnya dan nanti main-main di depan mataku? Tentu saja, kalau ong ya mau Tapi Soateng yang mementa dan berkelebat maju tiba-tiba Menghantam tak dapat mengendalikan kemarahannya Dua orang itu bicara kotor Tikus betina, kau tak patut bicara begini di tempatku Pergi, atau kau mampus? Namun Tegur bergerak Pukulan dasyat menghantam teman wanitanya ini dan wanita itu berteriak keras Ia sudah menghindar namun rupanya kalah cepat Soateng bergerak mengandalkan Jing Sian Engnya dan pukulannya pun bukan pukulan main-main Itulah KHI Bal Sin Keng yang akan membuat wanita itu tewas Tapi karena Tegur bergerak dan si Buntung itulah yang menyelamatkan wanita ini Melempar dan membuang temannya ke samping untuk akhirnya menyambut pukulan itu sendiri Maka Soateng terjengkang ketika bertemu pukulan si Buntung yang juga sama-sama mempergunak KHI Bal Sin Keng Soateng memekik dan melempar tubuh bergulingan Tangkisan lawan bukan seperti dulu Melainkan lebih hebat lagi Ia kalah dan terguling-guling meloncat bangun Dan ketika wanita ini kaget Sementara lawan terbahak-bahak Xiang Lei juga kaget Karena Tegur sekarang lebih hebat daripada dulu Maka ia teringat bahwa pemuda ini sudah menjadi murid poanjin poan KWI Bukan lagi sekedar menerima ilmu dari gurunya saja Keparat Soateng memekik dan burcat ditolong suaminya Kau jahannam keparat, Tegur Tapi apa maumu datang ke sini? Sam Leong Tu bukan tempat tinggalmu Haha, pemuda itu tenang-tenang saja Mengerdip dan memainkan matuk kepada belasan wanita cantik di sana Aku datang untuk menjadi raja di sini, Soateng Dan itulah istri-istriku yang cantik Kau telah datang dan melihat kehadiranku Nah, kau bergabunglah di sini dan kuangkat dirimu sebagai permaisuri Keparat, kau kau tak tahu aku istri orang? Haha, istri atau bukan aku tak peduli Soateng Suamimu itu bayarlah menjadi penghibur istri-istriku yang lain Karena di sini kekurangan lelaki Lihat, istri-istriku itu sudah bergairah melihat suamimu Dan aku pun bergairah melihat dirimu Haha, kita tentu cocok dan satu sama lain dapat melihat bagaimana berlain cinta Keparat, si mulut kotor Soateng tak dapat menahan dan berteriak lagi Wanita itu marah bukan main karena Tegur benar-benar merendahkannya Ia dihina dan dipermainkan di depan begitu banyak orang Sementara suaminya juga tak dipandang sebelah mata Nyonya itu mendelik dan tentu saja kemarahannya Naik ke ubun-ubun Dan ketika ia melengking dan berkelebat maju Tangan menampar dan pukulan dasyat kembali menyambar Belasan wanita di situ tiba-tiba menjerit dan terlempar oleh angin pukulannya Maka Tegur bergerak dan menyuruh teman-temannya itu mundur Tahu bahwa putri pendekar rambut emas ini marah besar Mundur semua mundur Pukulan Soateng meledak dan menghantam tanah Nyonya itu berteriak kecewa karena Tegur tak mau menangkisnya Ia ingin pemuda itu menangkis dan suara pukulan mereka tentu bakal membuat wanita-wanita itu terlempar Ia benci dan marah sekali melihat puluhan wanita yang genit-genit itu Para jalang yang jelas bukan orang baik-baik Apalagi dipimpin Tegur, si buntung ini Maka begitu ia gagal namun ia sudah menerjang lagi Para wanita itu tiba-tiba dikibas Tegur agar menjauh Pukulan sinyonya sungguh dasyat Maka Soateng sudah memekik dan menyambar-nyambar lawannya ini dengan pukulan-pukulan cepat Haha, ingin main-main dulu Bagus, boleh berkeringat sebelum bermain cinta, Soareng Aku akan memberimu pelajaran bagaimana melayani calon suami yang baru Soateng melotot dan merah padam Ia dilayani dan segera si buntung itu berkelebatan ke kanan-kiri menghindari pukulan-pukulannya Dan ketika Tegur menangkis dan ia terpental Si buntung itu tertawa menunjukkan kepandayanya Maka wanita muda ini berseru tertahan karena ia merasa kalah kuat dan akhirnya juga kalah cepat Kawakan kubunuh wanita itu memekik dan menerjang lagi Soateng melepas pukulan-pukulan KHA Ibal Sinkeng yang digabung Lui Chiang Hoat Pukulan ini meledak-ledak dan tempat itu tiba-tiba diserang hawa panas yang membakar Dan ketika Soateng juga mengeluarkan Cui Sian Ginkangnya untuk membantu Jing Sian Eng Tubuhnya menjadi dua kali cepat berkelebatan menyambar-nyambar Maka wanita itu benar-benar lenyap dan peluhan wanita yang ada di situ berseru kagum Namun juga menjauh dan menjerit kaget kalau disambar atau didorong hawa panas Ih, luar biasa! Putri pendekar rambut emas itu benar-benar hebat sekali Benar, ia amat lihai Tapi Siang Wong ternyata lebih lihai Lihat, ia mengeluarkan Bu Siang Sinkangnya, ilmu sakti tak berwujud Seruan kagum tiba-tiba berubah menjadi seruan kaget 30 wanita yang tadi memuji-muji Soateng mendadak berteriak ketika seorang di antaranya berseru menuding togur Pemuda itu meledakan tangannya dan muncullah asap hitam seperti naga Dan ketika asap itu menyambar dan meledak di depan Soateng, nyonya itu mengelak dan memakil lawan Maka Si Buntung tiba-tiba tembus dipukul ketika Soateng menghajarnya dari samping Des! Nyonya itu ngeri dan berteriak tertahan Togur, yang mulai kewalahan oleh gabungan KHA Ibal Sinkeng dan bukulan Luich yang hoatnya tiba-tiba memergunakan kesaktian yang diperoleh dari Poan Jin Poan KWI Pemuda itu menepuk tangannya dan memerciklah asap hitam seperti naga, meledak dan nyonya itu mengelak sambil melepas pukulan dari samping Si Buntung demikian dekat dan pemuda itu menerima Tapi ketika tangan si nyonya tembus dan amblas begitu saja, memasuki rongga dada lawannya itu namun lawan tak apa-apa Seperti roh atau badan halus saja makanya nyonya ini menjerit dan siang lei yang terbelalak melihat itu tiba-tiba bergerak dan menerjang ke depan Engmoy, biar ku bantu kau Namun si Buntung terkekeh Ia berseru pada puluhan wanita di situ agar menghadang dan menangkap pemuda ini Biarkan soat yang main-main dengannya dan tak seorang pun boleh menganggu Dan ketika wanita-wanita itu berkelebatan dan mencegat pemuda ini, mereka bergerak dan tahu-tahu dengan cepat sudah meraih atau menyambar si tampan ini maka siang lei terkejut dan tentu saja mengibas Jangan ke sini, kalian pergilah beres-beres dua wanita terlempar Jatuh menjerit namun yang lain Menubruk dan tetap menangkap pemuda ini Dan ketika puluhan pasang tangan menarik dan mencengkram Siang lei marah dan mementak wanita-wanita itu maka empat diantaranya terlempar lagi namun baju dan sebagian pundak pemuda ini robek dan tersentuh wanita-wanita itu Siang lei merinding diusap jari-jari genit yang cabul dan menggelitik Hei hei, kulitnya halus Pundaknya seperti wanita, namun kokoh Benar, dan aku berhasil merobek bajunya Ah, keringat pemuda ini harum, sumoy Lihat robekan bajunya ini membawa keringatnya yang memabokan Hei hei, aku langsung jatuh cinta Siang lei merah padam dan malu serta marah sekali Ia sudah diketung dan dicegat sana-sini Mengelak dan melepaskan pukulan Namun wanita-wanita itu amatlah banyak Dan karena sering ia harus memejamkan matuk Kalau dada atau bagian-bagian tubuh lain dari wanita-wanita itu bergoyang dan terkuak dari pakaiannya yang minim Siang lei sungguh jengah Maka pemuda ini menjadi gusar dan juga kikuk menghadapi keroyokan wanita-wanita jalang Robekan bajunya tadi sudah dicium dan diendus-endus Yang membawa itu terkekeh-kekeh Bunuh wanita-wanita itu Dan cepat bantu aku Siang lei bingung Ia mendapat teriakan istrinya dan saat itu puluhan wanita yang mengeroyok ini semakin menggila dan merepotkan Ia mengibas dan membuat beberapa diantaranya terpelanting tapi malah pakaian mereka itu lepas Tujuh lawannya menjerit tapi mereka terkekeh-kekeh meloncat bangun ketika tahu bahwa pakaian mereka diterbangkan siang lei Dan ketika tujuh wanita itu maju lagi dan tak malu-malu telanjang bulat Siang lei terkejut dan merah pada maka ia sudah dipeluk dan diterkam dari tujuh arah Hei hei, siang kongcu ini tak sabar membuka pakaian kita Marilah, kita ajak bergumung dan siapa yang lebih dulu mampu menciumnya Siang lei membentak dan marah sekali Ia tahu-tahu sudah dililiti tujuh wanita yang menubruk atau memeluk dirinya Ia tadi terpaksa memejamkan matuk karena tak tahan memandang tujuh wanita bugil itu tertangkap Dan inilah celakannya karena tiba-tiba tujuh wanita itu berebut mencium Dan ketika empat di antaranya berhasil ngakengik-ngok, wajah dan leher pemuda itu diciumi lawan-lawannya maka siang lei terkejut dan membuka mata Langsung bergerak dan tujuh tamparan dilepas mengenai tujuh wanita itu, yang tentu saja terjengkang dan menjerit mengaduh Gigi mereka rontok dipukul pemuda itu Dan ketika mereka menangis namun teman-temannya sudah menerjang Lagi-lagi pemuda ini dikeroyok dan hendak ditangkap Maka siang lei berkelebatan dan ia menghindar atau mengelaksana sini Istrinya melotot karena di depan mata pemuda itu dihujani cium yang bersuara keras Ngakengik-ngok Siang lei, bunuh mereka itu Atau aku menghajarmu Siang lei terkejut Istrinya, yang biasa bersikap lembut dan hangat tiba-tiba memanggil namanya begitu saja penuh kemarahan Ia menengok dan terkejut karena seng istri terbakar mukanya Mata beringas dan mengeluarkan api yang amat panas Dan ketika siang lei sadar bahwa istrinya cemburu dan gusar Ia dicipok begitu banyak wanita Maka pemuda itu membentak dan tiba-tiba berkelebat menampar atau menotok wanita-wanita ini Tak peduli pandang matanya harus sering bertemu dengan buah dada atau bagian-bagian tubuh yang minim Kalian benar-benar jalang, tak tahu malu Nih, terima pukulanku dan keluar dari sam leong tu wanita-wanita itu berteriak Siang lei tiba-tiba marah dan menghajar mereka dengan tidak sungkan Sungkan lagi Tujuh bekas kecupan terlihat di leher dan wajah pemuda itu karena wanita-wanita itu memakai Gincu yang tebal, kontan membekas dan itulah yang membuat Soateng bertambah marah Namun ketika siang lei berkelebatan dan tubuhnya menyambar-nyambar dari satu tempat ke tempat lain Pemuda itu harus membantu istrinya yang terdesak oleh lawan maka Soateng legan Namun nyonya ini dicengkeram togur yang tiba-tiba membentaknya dan membalas dengan sebuah pukulan Siang lei tampaknya akan meroboh-robohkan teman-teman wanitanya itu Soateng, kau tak dapat ditolong siapa-siapa Lihat pukulanku dan robohlah lebih dulu Soateng terkejut Ia membalik dan mengelak cengkeraman pemuda itu ketika tahu-tahu sambil tertawa si buntung ini mengulurkan lengannya Dan ketika sin reci yang atau tangan karet terulur panjang Togur mendapatkan itu dari hasil tukar-menukar dengan mendiang si ong Maka Soateng tahu-tahu tertangkap dan wanita itu menjerit melempar tubuh bergulingan Aih bret! Baju wanita ini sobek Soateng sampai pucat karena lawan sungguh memiliki ilmu bermacam-macam Togur memang lihai di samping licik Dan ketika ia bergulingan namun lawan mengejar terus Tangan itu memanjang dan semakin memanjang saja Maka wanita itu mengeluh ketika tahu-tahu pundaknya tertangkap Togur memergunakan kelima jarinya yang bagai jepitan besi Siang Le, tolong! Jeritan itu menyentak si pemuda Siang Le yang sudah merobohkan dan menotok sisa-sisa lawannya mendadak menjadi tertegun dan berhenti menoleh Ia sudah merobohkan separuh dari lawan-lawannya itu dan para wanita itu merintih-rintih di tanah Mereka terkejut dan juga gentar oleh kehebatan menantu pendekar rambut emas ini Meskipun rupanya seng istri lebih hebat dan lihai lagi Dan ketika pemuda itu menoleh dan seng istri tertangkap Soat Eng mengeluh dan dan roboh tertotok Maka bayangan hitam tiba-tiba menyambar dan ui kiok Si cantik yang tadi dipelukan Togur itu menghantam tengkuknya dengan satu serangan gelap Jangan bunuh! Siang Le terkejut dan sadar Ia tahu ketika angin serangan menghantam tengkuknya Membalik dan menangkis dan bertemulah tenaga sinkangnya dengan sebuah lengan halus yang berwarna merah Dan ketika bau busuk juga menyambar dan itulah Tui Hun Hyat Jiu Tangan berdarah pemburu Sukma Maka pemuda ini terhuyung sementara lawannya pun terpental Des! Ui kiok, wanita itu, menjerit marah Ia tadi sudah berusaha mencuri kesempatan dengan menyerang dikala pemuda ini tertegun Ia marah melihat separuh dari teman-temannya roboh bergelimpangan tertotok atau ditampar pemuda ini hingga tak dapat bangun Dan ketika ia menyerang namun tetap juga gagal Siang Le mendengar bentakan Togur dan cepat membalik Maka wanita itu melengking dan sisa temannya yang lain disuruh maju untuk mengeroyok pemuda ini Tadi ia tinggal menonton karena mengira pemuda itu dapat ditundukan teman-temannya Siang Wong, pemuda ini tak dapat ditundukan Biarlah aku membunuhnya dan tak apa ia mampus Jangan, si buntung tertawa berseru Tangannya sudah bergerak dan menyambar Soat Teng Yang Pingsan Di sini tak ada laki-laki lain, wikiok Robohkan ia dan jadikan kekasih tercintamu Ia menantu Pendekar rambut emas dan dapat menjadi barang berharga Kalau tertangkap, kau tak ingin ia kubunuh Kau tak dapat membunuhnya, kalau tak kubantu Sudahlah jangan ia dibunuh dan lepaskan pukulan-pukulanmu ke bagian atas Dan aku akan menyerangnya bagian bawah ser-ser jarum-jarum hitam Menyambar dan mengejutkan Siang Lee Dilepas si buntung ini untuk mengganggunya Dan tentu saja Siang Lee terkejut dan berseru marah Dan ketika wanita itu menyerangnya lagi Dan ia harus meloncat ke atas Tapi dipapak atau disambut wanita itu Siang Lee bingung dan gugup Maka Tui Hun Hiat Jiw tiba-tiba mengenai tubuhnya Ketika secara cepat sebatang jarum lebih dulu menancap di lutut kanannya Aduh Togur tertawa Ia tahu kepandaian pemuda itu dan dibuatnya pemuda itu pincang Siang Lee bergulingan dan memaki-maki lawan Tapi Togur diam saja di sana, tidak maju Dan ketika Ui Kiyok kembali menyambar dan Siang Lee marah meloncat bangun Ia menggeram dan mengeluarkan sinri Siangnya maka tangan karat itu mendahului dan menyelinap di balik Tui Hun Hiat Jiw Dalam keadaan terpicang pemuda ini masih juga gagah melakukan perlawanan Awas Ui Kiyok terpekik dan menendangkan kakinya Lengan pemuda itu tahu-tahu mulur panjang dan tiba-tiba sudah di bawah ketiaknya Siang Lee hendak meremas atau mencengkeram ketiak wanita ini Sekali kena tentu lawannya roboh Tapi karena Togur memberi tahu dan lagi-lagi sebatang jarum menyambar Kaki Ui Kiyok menyambut lengan pemuda itu Maka Siang Lee berseru tertahan ketika jarum dan lutut si cantik mengenai sikunya Krek audah Pemuda itu pucat Siang Lee dan Sinri Chiangnya seketika gagal Jarum hitam itu menancap di jalan darah bawah siku dan itulah yang amat mengejutkan Ia tiba-tiba lumpuh dan lengan karatnya Hun Sirna Dan ketika tendangan itu mengenai lengannya dan Ui Kiyok gemas melepas tamparan Maka dua pukulan kuat mengenai pipi pemuda ini Plak-plak Siang Lee terkejut mengeluh perlahan Ia terbanting dan bergulingan hendak meloncat bangun ketika sebatang jarum lagi-lagi menyambar Mengenai pundaknya Dan ketika ia menjerit karena jarum menancap amat dalam Kali ini ia tak dapat mengerahkan tenaga Maka bayangan Ui Kiyok yang berkelebat dan menendangnya roboh Membuat pemuda itu habis daya dan benar-benar tak dapat bergerak lagi Siang Lee jatuh di tangan lawan Menahan nyeri dan marah yang hebat Hai Hik, lumpuh kau sekarang Siang Kong Chu Berterima kasihlah bahwa kau masih hidup Ui Kiyok yang gemas dan melumpuhkan pemuda ini Setelah Siang Lee terkena jarum dua kali menyambar dan menangkap pemuda itu Dia hampir membunuh pemuda ini kalau Tegur tidak mencegahnya Dan ketika ia tertawa melihat pemuda itu melotot Ia menunduk dan mencium pemuda itu Maka Siang Lee melengos dan mementak gusar Jalang betina, jangan sentuh tubuhku Bunuhlah aku dan jangan kira aku takut Hektometer Ui Kiyok merah mukanya Ciumannya luput Kalau Siang Wong tidak mencegah tentu kau mampus Kong Chu Jangan kira aku tak dapat membunuhmu kalau ada kesempatan Sudahlah, Tegur tertawa Berkelebat dan telah berada di dekat temannya ini Kau belai dia dan cumbu di dalam Ui Kiyok Masa kau tak dapat menundukkan lelaki dan biar tawananku yang satu itu menjadi milikku Siang Wong benar-benar menyerahkan pemuda ini untuk kuka suka atau tidak Hektometer, sebenarnya sih suka Tapi kalau dia sombong dan keras kepala tentu saja rasa sukaku bakal hilang Haha, jangan bodoh Pemuda seperti ini tak sukar ditundukan, Ui Kiyok Dan malam nanti terang bulan Apakah kau tidak ingin kita bersenang-senang menikmati malam penantin? Sekarang di pulau ini ada dua lelaki Dan aku akan menyerahkan pemuda itu untukmu atau kalian semua Aku akan mengambil tawananku sebagai permaisuri dan Sam Lyong Chu akan menjadi kerajaanku Ah, benar Ui Kiyok tiba-tiba bersorak Malam nanti bulan purnama, Siang Wong Dan kita akan mengadakan pesta Aduh, tentu saja aku senang menikmati malam pengantin dan untuk malam pertama pemuda ini menjadi milikku Haha, terserah Dan sekarang bawa dia ke dalam dan lihat teman-temanmu yang lain iri Ui Kiyok terkekeh Tiba-tiba ia menjadi gembira luar biasa begitu teringat bahwa malam nanti adalah malam bulan purnama Sudah menjadi kebiasaan mereka selama ini bahwa setiap bulan purnama akan mengadakan pesta pengantin Tiga puluh wanita di situ ganti-berganti dijadikan istri oleh Togur dan Sebenarnya malam nanti adalah malam ketujuh Togur menggilir hari pernikahannya dengan tiga puluhan wanita itu setiap malam bulan purnama Dan karena enam di antaranya sudah menjadi istri si Buntung itu namun si Buntung belum pernah mengambil permaisuri Bahkan Ui Kiyok sendiri baru diselir atau dijadikan istri sambilan saja Maka dua puluh empat yang lain belum mendapat bagian dan tentu saja mereka selalu berdebar-debar Dan menunggu dengan penuh kegembiraan datangnya malam bulan purnama itu Pada malam bulan purnama ini Togur akan mengumpulkan mereka semua dan mengikuti semacam upacara ritual Lalu menciprat-cipratkan air suci untuk akhirnya mengadakan acara bebas Dan karena acara bebas inilah yang paling ditunggu-tunggu Mereka akan menari dan berlenggang lengkuk menerima arak pengantin Togur akan menjatuhkan satu di antara pilihannya untuk dijadikan istri Maka semua berdebar dan akan girang kalau si Buntung itu memilih mereka Si Buntung itu akan memberikan sebagian ilmunya kepada yang dipilih Semalam suntuk dilayani wanita yang dijadikan pilihannya ini dan keesokannya tentu wanita itu akan setingkat lebih lihai Dan karena kelihayan inilah yang dicari-cari Semua akan berlomba dan merayu si Buntung itu Maka tiga puluhan wanita yang ada di sini tak jijik atau muak dengan cacatnya tubuh bekas murid enam iblis dunia ini Togur memang amat lihai dan kelihayannya semakin bertambah-tambah saja setelah dia memperoleh ilmu-ilmu dari tokoh-tokoh terkemuka Mulai dari mendiang hubengkui sampai kepada poan jin poan kawi itu Dan karena ia telah memiliki kesaktian yang amat luar biasa Wikiok dan kawan-kawannya itu ditundukan begitu mudah Maka tiga puluhan wanita ini sebagai gundi sekaligus pembantu-pembantunya Togur menguasai Sam Leong Tu dan Pulau Tiga Naga yang ditinggalkan penghuninya ini diduduki Berbulan-bulan pemuda itu bersembunyi di sini setelah ia dihajar Tai Leong Hal yang tentu juga tak disangka pemuda itu karena Tai Leong sibuk dengan urusannya mencari penyembuhan bagi adiknya Bengen Dan ketika Togur menguasai tempat itu dan hari itu datang siang Len dan istrinya Disambut dan tentu saja mengejutkan suami istri itu Maka hari itu juga dua orang muda ini jatuh ke tangan Togur Soat Eng memang tak dapat menandingi lawannya ini Togur sekarang sudah jauh lebih hebat daripada dulu Memiliki bu siang sin keng yang mengerikan dan hanya ayah atau kakaknya saja yang mampu menghadapi si buntung itu Dan ketika hari itu suami istri ini roboh Si buntung tertawa dan bersiap mengadakan pesta malam pengantin Maka siang Len maupun istrinya berada dalam bahaya yang mengerikan Mereka akan dipermainkan si buntung ini dan sekali jatuh tentu aib dan rasa malulah yang menghantui seumur hidup Togur telah merencanakan mengambil wanita itu sebagai permaisurinya Sedangkan siang Len akan diserahkan kepada Ui Kiyok dan kawan-kawannya Dan karena malam nanti bulan purnama dan suami istri itu kebetulan datang Togur Girang merencanakan sesuatu yang keji Maka ketika dia menyerahkan siang Len kepada Ui Kiyok Maka Soat Eng sendiri disambar dan dibawanya ke dalam kamar Tak tahu bahwa jeritan atau pekikan Soat Eng telah didengar Ayah bundanya jauh di seberang Sam Leong Tu Haha, sadarlah, pemuda itu membuka dan membebaskan totokan wanita muda ini Begitu menutup pintu kamar Kau calon milikku, Soat Eng Dan malam nanti kita bergembira Uh, Soat Eng menggeliat dan sadar nembuka mata Terbelalak melihat si buntung itu Langsung berubah mukanya Di mana aku kini, Togur Dan apa yang akan kau lakukan kepadaku Haha, tak perlu berteriak Kita di tempat aman, Soat Eng Di tempat kamarmu sendiri Lihat, bunga anggrek dan ceplok piring itu ada di sini Bunga-bunganya mulai mengembang Soat Eng, yang terkejut dan membelalakan matu Tiba-tiba tertegun melihat pot-pot bunga yang ditunjuk pemuda itu Dia berada di sebuah kamar bersih yang semuanya dipenuhi bunga Anggrek berwarna-warni serta bunga-bunga ceplok piring kesayangannya Dan ketika ia terbentur kepada kelambu biru muda Juga lampu naga yang menempel di dinding Maka wanita itu sadar bahwa ia memang berada di kamarnya sendiri Kamar ia dan suaminya Mana suamiku wanita itu membentak, kaget dan tersentak Kenapa kau ada di sini, Togur? Mana siang ledan mau apa kau di sini? Haha, kau tawananku, kau bakal permaisuriku Kau akan ku jadikan istri Soareng Dan malam nanti kita meramaikan malam pernikahan kita Suamimu itu sudah kuserahkan kepada Ui Kiyok dan dialah yang akan mengurus Jahanam, berdebah Soat yang memaki dan merah padam, tiba-tiba saja marah Kau tak tahu malu dan hina, Togur Kau laki-laki binatang Lepaskan aku dan apa itu malam pengantin segala Aku istri orang, tak sudi kau sentuh Hektometer, jangan galak-galak Si buntung itu tertawa dan mendekati serta mengelus pipinyonya muda ini Kau calon milikku, Soareng Dan kau pun tawananku Aku tak membunuhmu karena ingin bersahabat baik dengan ayah ibumu Kau akan ku jadikan istri dan kakakmu yang lihai itu akan menjadi kakak iparku Haha Soat yang menjeret dan mengelap ketika jari-jari nakal pemuda itu mengusap dan menyentuh pipinya secara kurang ajar Mau turun tapi wanita ini menggigit dan ditariklah jari itu sambil tertawa Dan ketika Soat yang pucat pasti karena lawan amatlah kurang ajar Dia tak berdaya dan sungguh di bawah kekuasaan si buntung Maka Soat yang menggigil mengancam pemuda ini Togur, jangan menghina atau menyentuh tubuhku Sekali kau mengganggu maka aku akan bunuh diri di sini Hektometer, kau ku totok, pemuda itu tak takut Kau tak dapat berbuat apa-apa selama aku ada di sini, Soareng Jangan mengancam segala karena tak mungkin kau bisa melakukan itu Aku dapat menggigit putus lidah kunyonya itu berseru, marah dan membuat lawan terkejut Kau boleh menotokku atau apa saja namun tak mungkin terus-terusan kau menjaga aku Togur Dan sekali aku bunuh diri maka selamanya kakak atau ayahku tak akan mengampunimu Hektometer, si buntung keder, nama atau bayangan Tai Leong membuatnya mundur Kau tak akan kuganggu, Soareng Tapi aku akan membuatmu bertekuk lutut dan menyerah sendiri Lihat malam nanti pernikahan kita disaksikan banyak orang Kau iblis tak tahu malu Kau jahannam busuk Sudah ku beritahu bahwa aku istri orang dan tak sedih aku tunduk kepadamu Haha, itu sekarang, sebelum upacara itu datang Tapi begitu kita di panggung maka semuanya akan berubah, Soareng Dan kau akan menjadi istriku paling tercinta Kau akan merengek dan mendengus-dengus di kakiku Soareng memaki-maki Ia gusar dan marah sekali karena si buntung itu bicara semakin tak tahu malu Ia ingin menutup telinganya namun sayang ia tertotok Dan ketika si buntung itu membungkuk dan mencium rambutnya Soareng hampir saja menjerit Maka pemuda itu berkata bahwa dia akan keluar sebentar, nanti kembali lagi Aku akan menunjukkan sesuatu kepadamu Dan katakanlah bahwa kau tak dapat kutundukan Soareng tertegun Ia melihat si buntung menutup pintu dan kilatan matanya amatlah mengerikan Si buntung itu tertawa dengan aneh dan tawanya itu yang membuat ia merinding Tapi begitu si buntung lenyap dan pintu kamar itu menutup lagi Maka Soareng tiba-tiba bergerak dan coba beringsut melepas totokan Dengan muka berkeringat dan tergesa-gesa ia mengempos semangat untuk membobol jalan darah itu Tapi ketika usahanya gagal dan ia tak dapat mengerahkan sinkang Togur sungguh jahannam maka ia gagal dan tiba-tiba pintu kamar terbuka lagi Si buntung itu masuk, tidak membawa apa-apa Haha, mau melarikan diri? Tak mungkin Aku menutup aliran sinkangmu, Soareng Dan tanpa kubuka tak mungkin kau mampu membuka totokan itu Hanya kakak atau ayahmu yang barangkali bisa Kau pemuda jahannam, terkutuk soateng merah dan malu Kau bunuh saja aku, Togur Dan aku akan berterima kasih kepadamu di akhirat Haha, sebelum menikah? Ah, jangan Soareng Aku masih ingin menyatakan cintaku dan kau harus menerimanya dulu Setelah itu mau apa saja tentu terserah Soateng melotot Ia merasa ngeri melihat sikap dan tingkah laku lawannya ini Dan ketika ia terbelalak karena usaha melarikan dirinya diketawi Pemuda itu cepat keluar dan kembali Maka Togur bertepuk tangan dan tiba-tiba dua wanita cantik muncul Membawa seekor anjing jantan dan kucing betina Yang mengeong-geong dan menggonggong gaduh Haha, taruh dan letakkan di situ Biar kalian keluar dan dua binatang ini kuurus Baik, dua wanita itu tertawa genit Yang membawa anjing meletakkan anjingnya Dan yang membawa kucing juga meletakkan kucingnya Awas hati-hati, siau weng Mereka ini sejak tadi selalu berkelahi Haha, akan kuurus Sudahlah kalian keluar dan tutup pintu kembali Togur mengebut dan mengusir keluar dua wanita itu Yang sudah meletakkan hewan-hewan itu Dan begitu anjing serta kucing itu diletakkan Maka mereka saling terjang dan gonggong atau moong Kucing itu semakin ramai Gaduh dan berisik Lihat, si buntung berseru kepada tawanannya Anjing dan kucing betina itu tak dapat bersatu Soateng Tapi aku akan membuat keduanya bercinta Dan begitu si buntung mengebut dan menyambar anjing jantan Yang menguik dan roboh tertangkap Tiba-tiba pemuda itu pun menyambar atau menangkap kucing betina Soateng terbelalak dan tak mengerti apa yang akan dilakukan lawannya ini Pus, si buntung mengusap dan membelai kucing betina Yang mengeong-geong dan akan menerjang lawannya Tenang dan diamlah, pus Jangan daduh dan membuat berisik di sini Hayo kalian berdua menurut dan minumlah ini Si buntung mengeluarkan sebotol arah harum Membuka tutupnya dan tiba-tiba kucing betina tersedak Kucing itu mencium bau keras dan mendadak sikapnya yang garang Dan mengeong-geong tadi lenyap Terganti oleh kerangan perlahan seperti orang merintih Dan ketika anjing jantan itu juga tidak menggong-gong-gong lagi Dan suaranya yang galak terganti dengan dengus atau geram pendek Maka togur menuangkan arak di telapak tangannya Dan dua ekor binatang itu tiba-tiba berebut untuk saling minum Menjelat-jelat Lihat, pemuda itu tertawa Sebentar lagi dua binatang yang bermusuhan ini akan menjadi suami istri Soateng, dan kau akan membuktikan bahwa seberapa ganas pun kucing betina menolak ia akan bertekuk lutut juga Ah, nyonya ini masih tak mengerti, heran dan curiga Apa yang kau lakukan, togur? Apa maksud kata-katamu? Haha, lihat dan saksikan saja Ini arak sorgaku dan siapapun yang minum akan segera terbang menikmati mimpi indah Soateng merah dan curiga Ia sedikit menangkap sesuatu namun kesederhanaan dan bersihnya batin tak membuat nyonya itu menduga terlampau jauh Ia terbelalak dan heran serta menduga-duga apa yang akan dilakukan pemuda itu, apa yang terjadi Tapi ketika anjing jantan tiba-tiba melenguh dan mendengus mencium kucing betina Kucing betina juga megeong dan menjilat anjing jantan maka anjing itu tiba-tiba melompat dan Soateng menutup metu dengan teriakan kecil ketika anjing itu tahu-tahu sudah di atas punggung kucing betina Ah, terkutuk Manusia cabul Soateng memekik dan menjadi gusar Seketika ia mengerti apa yang telah dilakukan lawannya itu Togur memberikan arak perangsang dan kucing serta anjing yang bermusuhan hebat itu mendadak dibuat birahi Dan satu sama lain ingin melampiaskan hasrat kebinatangannya Dan ketika Togur tertawa penuh gelap karena dua ekor binatang itu tiba-tiba sudah berjumbu dan bersatu dengan panas Adegan selanjutnya sungguh membuat Soateng merah pada makanyonya itu mengguguk dan kengerian serta ketakutannya muncul dengan hebat Kiranya ia akan juga dibuat seperti kucing betina itu Togur, kau, kau binatang keparat Ah, kau bunuhlah aku dan jangan lakukan aku sehina itu Kau bunuhlah aku Haha si buntung terbahak dan bertepuk tangan Lihat dan saksikan itu Soateng Betapa mereka telah memadu cinta dan mengikat janji-janji mesra Ah, lihatlah Mereka mulai bergulingan Soateng ngeri dan jijik Akhirnya tahu apa kiranya yang hendak dilakukan si buntung itu kepadanya Ia akan dibuat seperti kucing betina itu dan menjeritlah Soateng oleh takut yang hebat Dan ketika ia memekik dan memaki-maki lawan Togur menyeringai dan mendekati dirinya mendadak nyonya ini ingat caranya bunuh diri dan tiba-tiba ia menggigit lidahnya itu Kau berdebah Jahanam Kau laki-laki tak tahu malu Ah, terkutuk kau, Togur Tapi jangan harap kau dapat memperlakukan aku seperti itu Dan Soateng yang menggigit dan mengatupkan mulut tiba-tiba sudah berniat menghilangkan nyawa sendiri dengan memotong lidahnya Ia tak sedih dan tentu saja tak mau dihina seperti itu Lebih baik ia bunuh diri Tapi ketika ia menggigit dan mengatupkan mulut Siap memotong lidah mendadak rahangnya kaku karena secepat itu pula Togur telah menotoknya Haha, tak ada kesempatan pemuda itu terbahak Jangan main-main di depanku, Soareng Kau akan menjadi milikku atau paling tidak Sandra yang amat berharga Kap dan si buntung yang mencium dan mengecup bibir nyonya itu tiba-tiba membuat Soateng mengeluh dan roboh pingsan Nyonya ini tak kuat lagi menahan derita Ia terlampau hebat dipukul oleh ketakutan yang sangat Nyonya itu ngeri Dan begitu ia roboh dan sempat menerima satu kecupan di bibir Kecupan hangat yang tentu akan berlanjut Bila ia tidak pingsan maka Togur kecewa dan mendorong atau melempar nyonya itu ke pembaringan Si buntung ini marah namun ia menyeringai melihat dua binatang di lantai itu bergulingan Masing-masing mengeong dan mendengus melepaskan gejolak hasratnya Dan karena ia gagal menyuruh tawanannya menonton Si buntung tertawa dan menarik kursi maka ia pun menonton sendirian dan adegan demi adegan dinikmatinya dengan matuk kelaparan Tapi ketika ia tak tahan dan dibakar nafsunya pula tiba-tiba si buntung berteriak memanggil pembantunya Dan begitu seorang wanita cantik muncul dan tertegun melihat tontonan itu Terkekeh, maka si buntung ini pun menyambar wanita itu dan bergumulah mereka di dekat soaeng yang masih pingsan Terkutuk Bagaimana dengan Siang Lee? Hampir sama Pemuda itu pun dilempar ke kamarnya oleh Ui Kyok Kita tahu siapa wanita ini Bukan lain adalah pimpinan Lee Keh Pan yang dulu membunuh-bunuhi penduduk Hi Chung Chu Dan Hi Kang, putera Hi Chung Chu yang tak mau menuruti keinginan wanita ini pun tewas dibunuh wanita itu Dan karena Ui Kyok amat mendendam kepada keluarga pendekar rambut emas terutama Tai Leong Karena dulu ia pernah menawan pemuda itu, bakal, istana hantu Maka tertangkapnya soat eng suami istri membuat wanita itu ingin melampiaskan dendamnya kepada musuh-musuhnya ini Ia dan Pek Kyok, saudaranya yang terbunuh pernah bertemu Tai Leong dan Ituchi Dan Pek Kyok terbunuh oleh Ituchi membuat wanita itu mendendam dan memusuhi dua pemuda ini Namun Ituchi apalagi Tai Leong bukanlah lawannya Dulu Tai Leong pernah tertawan karena akal liciknya, karena kecurangannya Tapi karena putera pendekar rambut emas itu bukanlah orang biasa dan Tai Leong berhasil melepaskan diri Ituchi marah dan akhirnya membunuh Pek Kyok maka Ui Kyok yang hidup sendirian ini menjadi menderita Ia lalu mengumpulkan wanita-wanita untuk dijadikan teman sekaligus pembantunya Wanita itu berpetualang dan menyamarlah ia dibalik nama Likah Pan Merampas atau memaksa pemuda-pemuda dusun untuk dijadikan pemuas nafsunya Maklumlah, wanita ini memang cabul dan amat tergila-gila kepada Birahi Ia tak pernah mengenal puas dan pemuda-pemuda yang menjadi korbannya selalu dipaksa untuk main dan main lagi Mereka kehabisan tenaga dan tentu saja payah Dan ketika mereka mengecewakan dan dibunuh, yang lain ketakutan dan getar Maka nama rombongan ini ditakuti banyak orang dan Ui Kyok malang melintang mencari korbannya Sampai akhirnya suatu hari wanita itu bertemu Togur, ditundukan dan tentu saja kelihayan si Buntung itu mengejutkan wanita ini Ui Kyok tak tahu bahwa yang dihadapi itu adalah bekas murid enam iblis dunia Togur diberitakan tewas ketika dulu bertanding dengan Kim Hu Jin, begitu juga guru-gurunya Maka begitu dia tahu bahwa si Buntung ini adalah pemuda luar biasa yang kiranya masih hidup itu Togur menceritakan bagaimana dia selamat Maka wanita itu melonjak dan tertawalah si Buntung ketika ia mendapat pelayanan istimewa dari wanita ini Kecupan atau ciuman bertubi-tubi yang merangsang darah mudanya Togur tentu saja senang dan gembira karena pada dasarnya ia pun membutuhkan wanita-wanita cantik Ia minta Ui Kyok melayaninya sampai puas dan ternyata wanita itu menghadapi lawan tading yang benar-benar luar biasa Dengan sinkangnya yang hebat dan tenaga yang masih berlebih-lebihan ternyata pemuda ini mampu membuat Ui Kyok dan tujuh kawan-kawannya kehabisan napas Ui Kyok terpana, kagum Dan ketika yang lain-lain juga mendapat giliran dan tugur dikeroyok puluhan wanita-wanita cantik itu Maka pemuda ini girang namun akhirnya juga kewalahan oleh serbuan 30 wanita-wanita cantik yang lapar itu Si Buntung menikmati kesenangannya sampai sebulan lebih Tapi karena keroyokan itu akhirnya Membuatnya jemuh, Togur lama-lama bosan maka wanita-wanita itu kecewa ketika si Buntung membuat jarak Togur rupanya merasa ngeri atau mengkirik juga harus melayani sekian wanita, meskipun ia hebat Aku capai, aku perlu beristirahat Siapa yang ingin boleh mencari lain pemuda saja dan kalian bersenang-senanglah Tak ada yang mencocoki kami, Ui Kyok mewakili teman-temannya berkata Tak ada yang sehebat dan semengagumkan dirimu, Siaweng Kami bawahanmu dan kami hanya ingin melayanimu Haha, aku lama-lama capai, tau Siapa tahan menghadapi sekian banyak wanita dalam waktu berbareng? Eh, aku tak mau dikuras terus-terusan, Ui Kyok Aku juga ingin memulihkan tenagaku Kalian cari saja yang lain untuk pengganjal sementara ini Bagaimana kalau Siaweng menggilir saja kami satu per satu, wanita itu masih tak mau menyerah Kami tak mendapatkan laki-laki sehebat dirimu, Siaweng Sukar mencari tandingannya dan hanya pemuda-pemuda seperti keturunan pendekar rambut emas itu saja yang kiranya mungkin dapat Selebihnya, nafsu besar tenaga kurang Heihik yang lain tiba-tiba terkekeh dan membenarkan Apa yang dikata Kyok Cici memang benar, Siaweng Pemuda-pemuda lain hanya besar nafsunya saja tapi tak tahan lama Mereka itu tak memiliki sinkang sekuat dirimu Hektometer, kalian memaksa, tapi ini barang enak Baiklah, kalian boleh kugilir dan satu per satu mendapatkan cintaku Kalau begitu aku dulu seseorang tiba-tiba meloncat dan berseru, kegirangan Ia sejak tadi rupanya menunggu-nunggu jawaban ini tapi yang lain-lain tiba-tiba berseru dan meloncat susul-menyusul Mereka ternyata tak mau kalah dan jadilah berebut mendapatkan si buntung itu Dan ketika Ui Kyok mengerutkan kening karena ia ditinggalkan, anak buahnya itu tak menghargai dia Maka tiba-tiba ia membentak dan tegur tertawa bergelak melihat wanita itu marah-marah Semoy, jitmoy, minggir dan hargai aku Siapa berani mendahului aku lalu ketika teman-temannya terkejut dan terpelanting kaget Ui Kyok berapi-api maka ia berkata bahwa ialah yang paling dulu, yang lain-lain menyusul Siapa tidak menghormati aku maka ia kubunuh Aku yang paling dulu dan selanjutnya si Awong menentukannya sendiri Ayo, mundur dan berikan kesempatan kepada aku Togur terbahak-bahak Ia bangga dan senang sekali menjadi rebutan wanita-wanita itu Ia memang mempergunakan sintangnya setiap bertanding menghadapi wanita-wanita ini Maklumlah, ia ingin membuat kagum wanita-wanita itu karena pengalamannya selama ini memberitahukan bahwa wanita pada umumnya ingin mengagumi sesuatu yang hebat Pria yang hebat dalam hal-hal tertentu mudah menjatuhkan hati wanita dan lengketlah mereka kepada pria macam ini Dan karena ia telah membuktikan dan kini Ui Kyok dan kawan-kawannya itu berebut Ia bagai kumbang jantan yang dirubungi banyak bunga-bunga harum maka tiba-tiba Togur menyambar dan mencium si cantik ini Ui Kyok memang pemimpin kawan-kawannya Haha, jangan berebut Semua akan mendapat bagian, semua akan mendapat giliran Sekarang aku menetapkan saja siapa-siapa yang akan kupilih Dan kita adakan pesta untuk setiap kali pilihan ini, pesta malam pengantin Siawang maksudkan apa Ui Kyok tertegun Aku maksudkan pembagian jatah bagi semuanya, Ui Kyok, satu per satu Aku akan mengadakan pesta pilihan bagi yang mendapat keberuntungan Si Buntung lalu menerangkan maksudnya Ia berkata bahwa pada tiap-tiap malam bulan purnama akan diadakan semacam malam pengantin Dia rajanya dan satu per satu dari puluhan wanita-wanita itu akan dipilihnya untuk dijadikan istri Masing-masing akan kebagian semalam nanti semuanya akan diberi tambahan ilmu Dan karena si Buntung juga berkata bahwa siapa yang paling hebat melayaninya di Allah yang akan mendapat ilmu paling banyak Pemuda itu mengadakan semacam perlombaan maka semua tentu saja Menjadi girang dan masing-masing bakal berebut untuk melayani dan memberikan servis yang paling istimewa bagi si Buntung itu Aku akan memilih Sam Leong Tu untuk tempat tinggal kita Dan setiap malam bulan purnama kita adakan acara pengantin di mana aku akan memilih satu di antara kalian untuk mendapat jatah tetap dariku Nah, jangan dahulu mendahului karena kelak semuanya akan mendapat gilirannya Dan bagi yang belum kebagian, haha, kalian dapat bersenang-senang dahulu, wikiok Cari pasangan di luar pulau dan bebas sementara menunggu aku Wanita-wanita itu pun girang Mereka akhirnya bersorak dan jadilah pemuda itu mengajak semuanya ke Pulau Tiga Naga Si Buntung telah menjanjikan janji yang menarik dan tentu saja mereka berlomba memikat habis-habisan si Buntung yang lihai Togo juga senang karena ia benar-benar hidup bagai raja Dan ketika malam pertama tentu saja ia memilih wikiok Mengambil beberapa pemuda tegap di luar pulau untuk menjadi pelayan laki-laki Maka pada malam pertama itu Sam Leong Tu dibuat riang gembira oleh pesta malam pengantin yang hingar-bingar Tiga puluhan pemuda telah disiapkan untuk menghadapi tiga puluhan anak buah wikiok itu Mula-mula mereka agak ketakutan karena tegur sering lenyap dan muncul begitu saja di depan mereka Tapi ketika wanita-wanita cantik itu menemani mereka dan malam pertama pesta sungguh mengembirakan sekali Pemuda-pemuda itu diajak bersatu dalam acara panggung Maka ketika arak merah disuguhkan kepada mereka dan itulah pertanda puncak acara Maka malam gila-gilaan yang ada di pulau ini dipergunakan si Buntung itu menyaksikan atraksi menarik Dia membagi-bagi arak pengantinnya itu kepada semua pria dan wanita yang ada di situ Akibatnya dapat diduga karena segera semuanya berjingkrak dan melakukan hal-hal yang diluar batas susila Dan ketika laki-laki maupun perempuan telah melepas pakaian mereka untuk mengisi malam maksiat Sam Leong Tu ternoda oleh perbuatan si Buntung ini Maka semalam penuh tiga puluh pasangan itu bergumung tumpang tindih bagai hewan-hewan jalan Togur menonton dan akhirnya membawa pasangannya sendiri ke dalam kamar Wikiok panas dingin dan berkali-kali mengeluh di rekapan pemuda itu Dan etika semalam itu pemuda-pemuda tetap dibuat puas Baru kali itu mereka merasakan sesuatu yang belum pernah dirasakan seumur hidup Maka mereka itu menjadi ketagihan tapi celaka sekali wanita-wanita cantik itu justru melebih mereka Karena mereka itu seperti serigala-srigala betina yang tak kenal puas Pagi baru saja tiba ketika tiba-tiba wanita-wanita itu terkekeh dan berloncatan bangun Mereka hampir tak berpakaian sama sekali karena semalam itu mereka berbogil ria Menubruk dan meminta lagi kepada pemuda-pemuda itu untuk melayani mereka Dan ketika para pemuda itu terkejut dan tersentak bangun, menyambut dan tertawa-tawa maka tiba-tiba saja mereka menjadi ngeri dan seram karena kekasih-kekasih mereka itu tak puas-puasnya meminta lagi Mereka mengajak bercinta dan melakukan apa saja yang kira-kira pemuda-pemuda itu dapat diajak bertanding Anak buah wikiok ini menganggap para pemuda itu seperti togur yang memiliki keperkasaan dan kejantanan yang amat mengagumkan Maka begitu mereka tahu bahwa pemuda-pemuda ini ternyata cepat lelah, tidak seperti si buntung itu Maka tiba-tiba mereka menjadi geram dan pasangan mereka dipukuli seperti orang memukuli anjing Heh, tak kuat? Loyo dan sudah capai? Keparat, jangan main-main, Asyong Hayo bangun atau nanti kau kubunuh Tidak, tidak, aku, aku Plak-plak suara tamparan terdengar di sini, disusul oleh jerit dan pekek kesakitan karena di lain tempat pun tiba-tiba keadaan menjadi sama Disitu wanita-wanita lapar ini memaksa pasangannya untuk bercinta lagi, main pukul atau tampar kalau pasangannya sudah lelah Dan karena kejadian itu membuat pemuda-pemuda itu terkejut dan ketakutan, tentu saja mereka terguncang jiwanya Maka mereka tiba-tiba malah menjadi lemas dan apa yang diharap justru menjadi sebaliknya Tiga puluhan pemuda itu menggigil dan meminta-minta ampun Mereka tahu bahwa wanita-wanita di situ adalah wanita-wanita lihai yang memiliki ilmu silat Bukan seperti mereka yang hanya pemuda dusun dan bodoh, meskipun mereka berbadan tegap karena sehari-hari bekerja di sawah Dan ketika mereka ketakutan dan para wanita itu menjadi marah, nafsu mereka tak terlampiaskan maka pedang dicabut dan berteriaklah seorang pemuda ketika tahu-tahu dadanya ditusuk tembus Hal ini disusul oleh yang lain-lain dan tiba-tiba saja para wanita itu menjadi pembunuh Pasangan yang tak dapat melayani mereka tiba-tiba ditikam dan dibunuh Dan ketika sebentar saja tiga puluhan pemuda itu berteriak mandi darah, roboh dan tewas Maka wanita-wanita itu terkekeh-kekeh dan satu sama lain mendadak saling tubruk dan rangkul berciuman Hei hei, tak dapat dengan lelaki biarlah dengan sesama kita sendiri, jitmui Ayo puaskan aku dan aku akan memuaskanmu Kejadian lebih mengerikan terjadi di sini Para wanita itu bergumum satu sama lain dan mereka seperti hewan-hewan liar yang hanya dipenuhi nafsu berahi belaka Moral atau ahlak tak ada di sini Dan ketika masing-masing agak terpuaskan dan tegur berkelebat melihat ribut-ribut itu Di sampingnya ui kiok menyambar dan ikut menyaksikan pula maka si buntung tertegun tapi, tertawa pula Hei hei, kalian tak mendapat lelaki sekuat aku? Mencari dan memuaskan pasangan dengan kero sendiri? Bagus, bagus, teruskan acara ini, jitmui Dan aku menonton Si buntung itu menonton sambil menyambar dan memangku ui kiok Semalam wanita ini dibuat panas dingin oleh kehebatan si buntung Biarpun buntung tapi permainan diranjang sungguh luar biasa Tak ada pemuda sekuat si buntung ini Dan ketika ui kiok juga terkekeh-kekeh menyaksikan tingkah anak buahnya Mereka itu bergumum dan mendengus-dengus bagai kerbau betina Maka togur mencium dan melumat kekasihnya ini pula Menyambar yang lain dan dipuaskanlah beberapa wanita di situ Murid enam iblis dunia ini memang sungguh kotor Dan ketika pada bulan-bulan berikut mereka mengadakan pesta lagi Dan mencari pemuda-pemuda baru Semliong tukian kotor oleh pemuda bejat dan anak buahnya ini Maka hari itu Soateng dan suaminya jatuh di tangan si buntung ini Soateng telah melihat kekejian pemuda ini dengan sepasang binatang di dalam kamarnya Namun ketika nyonya itu pingsan dan si buntung bermain cinta dengan seorang kekasihnya Maka di tempat lain siang lei pemuda gagah menantu pendekar rambut emas itu juga mengalami godaan berat Terima kasih telah menonton!